selanjutnya kita sudah membuat halaman untuk konten dashboardnya juga sudah membuat halaman indeks, login, logout dan juga layout untuk konten selanjutnya kita akan membuat halaman jabatan nah halaman jabatan ini merupakan halaman awal yang akan tampil ketika menu data jabatan dikrik nanti akan muncul daftar yang berisi daftar jabatan yang telah dimasukkan kita langsung login nah disini di menu data jabatan ini yang akan kita buat halamannya klik disini new file namanya jabatan.php baik kita langsung mulai membuat halaman jabatan di dalam folder konten klik new file, simpan dengan nama jabatan.php kemudian kita katakan skrip berikut kita cek kedefinisian indeksnya kedefinisian indeks ini untuk mengecek apakah dia sudah login atau belum kemudian kita akan membuat header data jabatan dan juga tombol untuk menambah jabatan kita buat tombolnya kita buat tombolnya menuju ke link halaman jabatan menuju ke link halaman jabatan kita buat tabel yang berisikan nomor nama jabatan dan aksi tabel dengan judul tabelnya dengan judul tabelnya nomor nama jabatan dan juga aksi nomor nama jabatan dan juga aksi kemudian kemudian body tabelnya tabel kita buat yang dimana yang dimana kita akan mengorder urutannya sesuai dengan id jabatan kita buat skrip beratnya kita buat skrip beratnya kita buat skrip beratnya kemudian kita buat skrip beratnya data tabel jabatan order kita urutkan berdasarkan ID jabatan secara descending jadi data yang baru ditambahkan maka akan muncul paling atas kita buat looping while nya sampai sini saya jelaskan lagi skrip di atas ini diambil dari content file tabel html pada template yang sebelumnya sudah kita buat ditambah ditambah dengan script sql nya untuk mengambil data dari database setiap baris data yang dihasilkan dikonferensi ke array dengan menggunakan fungsi mysqli fetch array dan dilakukan perulangan hingga akhir baris menggunakan while lalu kita lanjutkan lagi untuk memanggil datanya di dalam tabel body kita kopas lagi manggil data nama jabatan yang terakhir kita buat di tabel aksinya yaitu berupa tombol edit dan tombol hapus berdasarkan id jabatan yang telah kita pilih tombolnya mengeling ke halaman edit jabatan dengan id kita pilih lalu kita buat juga tombol untuk menghapusnya ini di help us karena looping while ini mencakup seluruh tabel jabatan yang akan kita tampilkan jadi kita taruh tagnya di bawah jangan lupa untuk menutup tag table kita langsung coba saja sudah muncul atau belum misalnya ada error di jabatan php di line kedua error definite define barisnya define file ini sudah muncul namun isinya belum muncul kita coba cek database localhost php myadmin di jabatan jabatan masih kosong maka dia tidak muncul kita coba langsung isi di php myadmin ini saja dengan nama jabatan misalnya sekretaris sekretaris kita coba refresh sudah muncul ya oh ini tabelnya masih edit harusnya hapus disini masih berupa link ya belum belum berbentuk tombol belum berbentuk tombol hapusnya jadi salah di kelasnya untuk penamaan kelas seharusnya kalau ada dua kelas dia tidak menggunakan analiscor tapi dipisah kita sudah bisa menampilkan data jabatan terima kasih terima kasih